Intro Nah, kita ketemu lagi dalam acara Ayo Hidup Sehat. Kak Indra, jangan marah-marah, karena di samping kita sudah ada dokter, dokter Samuel Uthoro, spesialis gizi klinik. Oh, ini pakarnya ini? Ini pakar. Bukan di mana? Maaf dong. Nah, dokter, ini kan Kak Indra lagi marah-marah banget nih. Iya, iya, iya. Itu bisa menyebabkan darahnya, tekanan darahnya naik. Masa sih dok, gara-gara marah-marah tekanan darah naik juga? Pasti. Masa? Jadi orang yang dalam kondisi marah, dia melakukan kegiatan yang sangat tinggi, mengangkat barang tinggi. Tetekan, stres. Itu tekanan darahnya pasti naik. Atau stres, itu tekanan darah naik. Tapi, kalau Anda tidak punya penyakit darah tinggi, naik sebentar. Habis itu setelah redah, tenang, ketawa lagi Kak. Ketawa lagi, oh gitu. Nah, itu turun lagi. Oke, baik kita masuk ke fakta mitos nih dok ya. Nah dok, ini kan ada blimbing nih dok. Katanya, Kak Indra, konsumsi blimbing nih. Katanya, blimbing ini dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Ini fakta atau mitos? Jadi gini, ini fakta, tapi bisa juga mitos. Nah, itu gimana tuh dok? Jadi gini, kalau dia makan setiap hari, dia akan terjaga kandungan kalium di darahnya. Kalium itu salah satu mineral yang punya efek membuat lenturnya pembuluh darah. Orang kena tekanan darah tinggi itu, pada waktu dia mulai pembuluh darah yang mengalami kekakuan, bisa karena sumbatan, bisa karena usia, bisa karena keturunan, di ujungnya pembuluh darah itu kaku. Ibaratnya keran, dari ada pipa, selang plastik, di ujungnya Anda tekan, dikecilin. Ini kan tekanannya jadi tinggi. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Kalau orang pembuluh darahnya kaku yang ujung-ujung, itu tekanan darah akan meningkat. Nah, di blimbing ada kandungan tinggi, kandungan namanya kalium. Kalium itu mineral yang efeknya untuk kerja dari jantung, kemudian juga mereleksasi, melenturkan si pembuluh darah yang tadi saya bilang kaku. Nah, ini konsumsinya diapa ini dok? Di jus? Jadi konsumsinya terserah, mau dimakan, di jus, tadi kan saya katakan fakta, fakta. Kalau dia dengan kalium yang tinggi, dimakan secara rutin, itu menjadi fakta. Tapi kalau makan hanya sekali, apakah itu akan mengobati tekanan darah yang lagi naik? Ya, enggak. Dan ingat ya, ini semua bukan obat utama. Kalau Anda sudah menderita tekanan darah tinggi yang kelasnya, kelas menengah sampai kelas berat, ya harus minum obat. Betul. Nah, ini emang ketika tekanan darah tinggi itu otomatis langsung turun atau butuh proses itu dok? Oh, itu dia yang tadi saya bilang. Dia menjadi fakta kalau Anda makan tiap hari rutin. Ini kan semua bukan obat. Ini kan semua makanan. Jadi Anda makan tiap hari rutin, dia akan meningkatkan kadar kalium di dalam tubuhnya. Itu yang membuat elastisitas pembuluh darah akan meningkatkan. Ini harus berapa banyak dok? Dan apa namanya, makan belimbing ini dalam sehari? Kalau besar segini cukup satu. Cukup satu sehari? Iya. Oh, gitu. Baik dok. Jadi ini harus makan belimbing nih, supaya... Kalau dirujak itu dok? Silahkan. Tapi jangan pakai cocol garam. Ya. Karena kalau garam itu, natrium. Natrium itu mengikat air. Kalau air diikat, volume darah meningkat, otomatis tekanan darah akan meningkat. Oke, baik. Nah, ini selain dibimbing nih dok. Saya dengar-dengar nih dok. Ini konsumsi buah kiwi itu dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi dok. Fakta atau mitos? Fakta juga, kalau diminum secara rutin. Kalau diminum secara rutin. Dimakan secara rutin atau di jus secara rutin. Kenapa? Karena di kiwi itu tinggi kandungan apa yang pertama? Sama, kalium juga. Atau potasium istilahnya. Dan dia juga tinggi apa? Tinggi vitamin C. Vitamin C juga akan mengontrol tekanan darah Anda. Gitu. Baik dok. Nah, selanjutnya dok ada mentimun nih. Tanya nih dok, konsumsi mentimun dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Ini fakta atau mitos? Ya, jadi ini juga sebagai terapi atau pengobatan tambahan ya. Jangan dijadikan obat utama. Terus obat darah tinggi langsung di-stop. Ini fakta atau mitos nih dok? Jadi, ini fakta. Fakta. Kenapa? Karena dia mengandung sat-sat yang namanya apigenin, dia mengandung manitol, dia mengandung juga apiin. Nah, itu semua punya efek membuat lenturnya pembuluh darah. Satu. Kedua, dia punya efek lagi menghambat satu enzim di tubuh kita yang dapat meningkatkan tekanan darah. Enzimnya namanya angiotensin. Angiotensin itu enzim yang dapat meningkatkan tekanan darah. Dia fungsinya menghambat kerja dari si angiotensin converting enzim. Nah, kalau obat darah tinggi, ada satu golongan obat namanya ACE inhibitor. ACE itu singkatan angiotensin converting enzim. Dia hampir sama. Dia juga menghambat. Tapi namanya bahan makanan alamnya bukan dengan obat. Kalau obat kan diekstraksi. Jadi, kadarnya tinggi. Kalau dia, makanya disarankan rutin. Nah, ini dok sebenarnya kalau misalkan ini ketimun ini kan biasanya juga diolah, ada yang diacar, ada yang ditumis. Itu manfaatnya sama atau lebih bagus kalau langsung dimakan seperti ini, dok? Lebih bagus makan seperti ini. Duh, duh, duh. Nah, lebih bagus makan seperti ini. Karena yang langsung dimakan ini, dia sap-sap bisinya tidak rusak. Kalau dimasak, ada sat aktifnya yang tadi saya bilang, apiin, apigenin, manito. Itu akan terbuang. Karena apa? Karena proses pemasakan. Jadi yang bagus ya dilalap aja gini. Ini pakai nasi enak ya, dok? Iya, enak. Aku satu lagi nih, dok ya. Satu lagi ya, dok. Katanya konsumsi pisang itu dapat menekan darah tinggi. Ada menurunkan. Aku kan darah tinggi. Saya banyak yang bilang katanya, makan pisang, makan pisang, gitu. Iya. Benar gak, dok? Fakta. Karena dia sangat tinggi kalium. Sama juga, dia akan mereleksasi. Membuat pembuluh darah jadi lentur. Otomatis tekanan darah akan lebih terkendali. Pisang bagus gitu ya. Tapi satu, untuk orang-orang yang kegemukan, hati-hati. Pisangnya jangan emang semanis. Pisang, ya. Pisang itu tinggi gula. Makanya Anda lihat, olahragawan kalau udah capek bertanding sampai berjam-jam, dia sangunya tuh, bawaannya itu pisang. Untuk tenaga dia ya, dok? Iya. Kalorinya tinggi, kenapa? Dari kadar gulanya cukup tinggi. Tapi dari aspek mineralnya, kaliumnya, pisang itu tinggi. Bagus. Buat mengendaliin tekanan darah. Oh, pisangnya gimana, dok? Pisang sebesar apa? Pisangnya kayak apa jenisnya, dok? Ya, pisangnya seperti pisang ambon. Oh, pisang ambon. Pisang ambon itu satu. Bukan tanduk ya, dok? Jangan, dok. Nggak akan habis. Oh, iya. Pisang ambon, ya satu, itu udah cukup. Setiap hari rutin. Tapi ingat, jangan kegemukan. Iya, betul sekali. Ya, dok. Ini ada lagi nih, dok. Bawang putih. Nah, katanya nih ya, bawang putih dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Fakta atau mitos? Jangan dijawab dulu, dok. Jangan dijawab dulu. Jangan penasaran. Pemirsa penasaran semua. Makanya, jangan kemana-mana. Tetap saksikan. Ayo, hidup sehat. Sesuatu lagi kita akan membahas tentang bawang putih. Nah, ini tapi ngomong tekanan darah tinggi nih, dok. Ini katanya konsumsi bawang putih, tadi dapat membantu menurunkan darah tinggi. Fakta, tapi harus dimakan setiap hari. Kenapa? Jadi kita makan cepat ini, ini, ini setiap hari, dok. Iya. Kalau Anda males punya, ya di juice atau di blender. Dan ini Anda harus makan. Kenapa? Karena dia mengandung yang namanya satnya aldisin. Dan dia juga mengandung enzim. Enzim aldinase. Itu gunanya akan melebarkan pembuluh darah. Melebarkan pembuluh darah maksudnya yang tadi saya bilang. Kalau krannya pembuluh darah di ujung disempitkan, itu tekanan darah akan meningkat. Tapi kalau semua dilebarkan, dibuka, dia akan apa? akan menurunkan tekanan darah. Dan satu lagi, dia mengandung sat juga namanya hidrogen sulfida. Itu punya efek juga melemaskan si otot-otot pembuluh darah. Hasilnya pembuluh darahnya elastis, tekanan darahnya akan menurun. Dan kalau misalnya ditumis gini dok, dengan sayuran, dengan makanan, kan tiap hari kan bumbu-bumbu gitu kan pakai bawang putih. Itu apakah berdampak kan? Itu bagus. Tapi berkurang. Sat aktifnya alisin. Nggak usah gitu ya. Alisin itu, ini bawang putih. Anda potong-potong, atau Anda keprek, itu akan terbuang sebagian. Jadi yang bagus, ini dimakan. Dimakan utuh. Iya. Itu baru sat aktifnya tidak akan terbuang. Sat gisi itu begitu mengalami satu pengolahan, dia ada yang terbuang. Kurang lah pokoknya ya. Kak Indra bisa makan ini bulat-bulat? Why not? Agak ya. Ini apa namanya? Kelolodadar kalau bulat-bulat. Tapi dok, ini ada nih bawang putih yang tunggal, dan ada bawang putih cutting. Nah, ada bawang putih yang biasa seperti ini dok. Kira-kira bagus mana nih dok untuk dikonsumsi? Yang tunggal. Yang tunggal? Yang tunggal lebih bagus. Karena kandungan si alisin itu lebih tinggi. Dan yang tunggal itu sama seperti tadi saya bilang. Setiap hari Anda harus makan. Aku makan tuh dok, kemarin cobain, apa namanya, kan bareng-bareng sama ibu bertuah aku kan, sarapan pagi gitu ya. Sama istriku juga, ada juga. Nggak cuma berulang sama. Makan bawang putih itu. Bawang putih ini, nih cobain di bukti. Enak ya dok, gitu. Bulat-bulat kan? Bulat-bulat itu. Kan kalau tunggal kan cuma satu gitu kan. Dan aku makan itu enak betul dok. Dan makannya setiap hari, setiap pagi harusnya antara dua sampai tiga butir bawang putih tunggal. Oh, dua sampai tiga butir bawang putih tunggal setiap hari. Dan itu efeknya bukan hanya sekedar menurunkan tekanan darah, tapi dia akan mengendalikan kadar kolesterol. Wow. Bahkan penelitian yang terakhir-terakhir ini mengatakan dapat meningkatkan sistem imun. Wah, bagus sekali. Bunda nih di rumah harus banget nih. Ibu hamil segala macam gitu boleh tuh dok? Boleh. Nggak apa-apa. Silahkan. Tapi dok, ini pasti masyarakat banyak yang bertanya ya. Katanya sesuatu yang dikonsumsi berlebihan itu tidak baik. Nah, kalau ini dikonsumsi setiap hari, ada nggak efek buruknya? Dan berapa banyak gitu dosisnya? Makanya saya bilang, makanya antara dua atau tiga butir bawang putih tunggal. Itu tidak akan kelebihan. Nah, kalau dia terlalu banyak, dia punya efek juga mengecarkan darah. Kalau mengecarkan darah akibatnya apa? Mudah terjadi perdaraan atau kalaupun ada luka, itu lama sembuhnya. Gampang infeksi ya dok? Bukan gampang infeksi, justru dia daya tahannya meningkat. Tapi pembuluh darahnya karena darahnya menjadi lebih encer, jadi untuk proses penyumbatan dari perdarahannya itu agak lama. Agak lama, agak lama aja. Cuma itu aja. Cuma itu aja ya, oke. Baik, nah itu sekarang seledri nih dok. Nah, ini katanya seledri ini dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Ini fakta atau mitos? Fakta. Oh, fakta. Ini yang sedang nge-hit ini. Oh ya, benar. Banyak orang mengkonsumsi seledri. Katanya memang dapat menurunkan tekanan darah. Iya, karena dia kandungannya ada yang namanya di dalamnya, itu apigenin, manitol, dan apiin. Nah, dia itu punya efek menghambat enzim yang buat meningkatkan tekanan darah yang namanya angiotensin converting enzim. Jadi mirip-mirip obat yang namanya ACE inhibitor. Jadi inhibitor itu menghambat. Jadi dia secara alamiah menghambat enzim yang dapat menaikkan tekanan darah. Itu satu. Kedua, dia juga mengandung apa? Satwarna hijau. Dia mengandung antioksidan. Dia mengandung yang disebut namanya polifenol. Polifenol itu punya efek elastisitas pembuluh darah akan dijaga. Dijaga dari mana? Dari kerusakan akibat radikal bebas. Dia akan menangkal. Jadi, fakta. Bagus banget. Kalau misalnya di sayur sob, kan ada tuh dok. Terus udah gitu di bakso, di bubur ayam. Saya suka banget tuh seledri tuh ditaburin gitu. Itu cukup kan tuh dok untuk menurunkan tekanan darah? Kurang, kurang. Anda remah-remah itu ya dok ya? Ini caranya Anda di juice atau di blender dengan jumlah yang cukup banyak baru diminum. Itu yang akan berefek. Aduh, kalau di blender rasanya gimana tuh ya? Tapi ada dok seledri yang lagi ngehits. Yang dari luar itu dok, yang tebal-tebal. Ini kan tipis-tipis, yang tebal-tebal. Itu memang banyak sekali anak muda jaman sekarang menjadikan juice. Oh gitu. Juice seledri. Juice seledri. Iya, ternyata memang banyak manfaatnya ya. Itu enak nih kalau ditambahin apa tuh ya? Oke kalau seledri sama apa, juruk nipis gitu kali boleh ya dok? Bukan, begitu ya. Boleh tambah juruk nipis, tapi ada satu buah yang dapat menetralisi rasa. Anda mau buat nih, ini bermanfaat, ini bermanfaat, ini bermanfaat, ini bermanfaat. Anda mau blender atau Anda mau dibuat juice. Supaya rasanya netral jadi enak, tambahin apa? Buah nanas. Satu potong aja. Tidak usah besar-besar, tambahin nanas, rasanya netral, akan rasanya enak. Dan dari nanas juga ada efek khusus. Wow, terima kasih banyak dok. Terima kasih dok, ternyata memang belimbing, terus ini mentimun, bawang putih, seledri. Itu bermanfaat sekali untuk menurunkan tekanan darah. Tetapi dengan catatan, harus dikonsumsi setiap hari. Satu, kedua, jangan menganggap ini sebagai obat utama. Tetap kalau tekanan darah Anda sudah terlalu tinggi, Anda harus minum obat. Jangan sok nekat merasa ini berguna, terus hanya dari sini aja konsumsi. Hati-hati. Terima kasih banyak dokter Samuel. Terima kasih dokter. Mudah-mudahan ini darah tinggi saya sudah turun gara-gara dokter Samuel. Terima kasih banyak.